Aku penasaran kenapa tidak ada yang mengingatkan kalau hari ini ada pemotretan. Aku tidak pakai make-up, hanya sempat merapikan alis. Aku juga ingin mengeriting rambut. Gruz ya, kau sudah cantik. Tapi aku ini terkejut, kita tidak diingatkan. Aku ingin pakai jas. Ya ampun, aku ingin difoto close-up untuk buku tahunan sekolah, tapi aku tidak diingatkan sama sekali. Jadi aku harus berfoto dengan jaket ini. Padahal aku ingin pakai gaun dan buat kuncir kuda. Ya susah, jangan berfoto tanpa kuncir kuda. Kau akan terlihat menakutkan. Artiem, kita akan berfoto seperti ini, berhadapan. Jadi kita menakutkan bersama, tidak sendirian. Marussia, aku setuju denganmu. Senang jadi orang percaya diri dan juga tampan, kan? Ya, kita akan menghiasi buku tahunan sekolah. Tidak, kalian tidak akan jadi yang paling tampan. Album akan dihiasi oleh para pemandu sorak. Kami para pemandu sorak akan ada di sampulnya. Kostya, apakah foto memakai helm? Tentu saja aku tidak akan pernah melepaskan helm. Aku pikir juga begitu, Kostya. Kita pasti sangat mencolok. Hai semuanya. Kenapa kalian berdandan seperti itu? Sederhana sekali. Iya, kalian tidak tahu. Hari ini pemotretan untuk buku tahunan sekolah. Kalian ini terlihat bodoh. Kalian berencana merusak buku tahunan sekolah kita, ya? Kami akan melihat kalian di buku tahunan sekolah seumur hidup kami. Benar sekali. Teman-teman, aku terkejut dengan kalian. Mana gaun cantik, tatanan rambut, dan makeup kalian itu? Apa maksud kalian? Kenapa pakai selana jeans dan jaket yang tidak dicuci? Iya, teman-teman. Bagaimana? Di mana ada sih kupu-kupu, jazz, dan tatanan rambut kalian? Diana, kami adalah atlet. Kami diminta berfoto seperti ini. Para pemandu sorak akan berfoto dengan mengenakan seragam. Iya. Kami akan menjadi hiasan album. Pemain basket selalu ada di sampul terdepan. Diana, kita tak perlu ganti pakaian, kan? Kita berfoto mengenakan seragam. Iya, Layla. Kepala sekolah bilang kita jadi hiasan album. Kenapa begitu? Mereka semua tahu tentang pemotretan, tapi kita tidak. Ini siapa yang tidak memberitahu kami tentang pemotretan ini? Aku tidak mengerti. Kalian ingin kita jadi orang aneh di album. Iya. Kita pasti akan menonjol karena mereka tidaklah siap. Aneh sekali. Kalian ini tidak bersiap-siap. Padahal kepala sekolah mengumumkan pada semua orang. Kalian dengar itu, kan? Iya. Apa kalian tidak dengar? Tidak. Ya sudah. Kalau kalian belum dengar atau belum bersiap-siap, itu masalah kalian. Yang tidak siap akan ada di latar belakang sambil melihat ke atas. Untung sekali. Kita para pemandu sorak. Smiley, Smiley. Kita akan berfoto bersama, kan? Tentu saja. Bro, Vasti. Kita berfoto bersama, ya. Nanti kalau kita sudah putus, aku akan mengingat masa-masa indah. Tentu saja, Yana. Apa kita akan berfoto bersama, Kostya? Tentu. Jika takdir memisahkan kita, aku akan mengingatmu sebagai sahabatku di sekolah. Kau selalu menjadi temanku, Dima. Ya ampun, apa yang akan kita lakukan? Aku tidak merias bulu mata, alis, bahkan juga bibir. Teman-teman, aku akan beli lipstik seharga 50 ruble. Marusha, itu tidak ada yang punya. Dengar, bagaimanapun para pemandu sorak itu punya lipstik, kan? Tapi orang-orang seraka itu tidak mau berbagi. Hai, para gadis. Bapak foto dengan kami di buku tahunan, jadi kalian akan ingat siapa pria tampan di sebelah kalian. Kostya, apa kita pernah berteman? Pergi sana. Jangan ganggu aku. Heh, kalau kau sudah tua, tidak akan ada yang kau ingat. Dima, aku rasa aku tidak mau berfoto denganmu. Baiklah, baiklah. Oke, Smiley. Kita akan berfoto dari berbagai sudut dan dengan berbagai pose. Diana, kenapa begitu? Ya, karena agar bisa kutunjukkan pada anak-anakku remaja keren seperti apa kita ini. Bro, pasti, setidaknya kita harus punya satu foto ciuman dalam buku tahunan. Diana, mereka tidak membuat foto seperti itu di buku tahunan sekolah. Bro, pasti, mungkin kita akan putus. Tidaknya aku bisa punya kenangan dengan... Bagaimana mungkin putus? Kita akan menikah dan punya tiga anak. Benarkah? Apa kalian dengar itu? Bro, pasti, sudah melamarku. Bagus, kawan. Hei, para pemandu sorak, kami punya tawaran untuk kalian semua. Tawaran apa? Jadi, aku tukar dua perhiasan keren ini untuk eyeshadow dan lipstik. Dengan berlian. Dengar, apa kalian tahu? Sebaiknya simpan saja perhiasan berlian kalian. Benar, kalian mau mengalahkan kami. Kalian tidak akan pernah bisa. Ini sangat menyebalkan. Sudah kubilang mereka itu rakus. Itu benar. Kawan-kawan, ini mengejutkan. Pemotretan dimulai 10 menit lagi. Kalian siap? Iya, siap. Bentar, aku akan pakai lipstik. Ya ampun, tasku penuh dengan lipstik favoritku. Ini rusak. Diana, cepat buang itu. Ayo. Sebentar. Aku sangat kesel. Aku tidak mau untuk difoto. Iya, jangan cemas. Kita juga sedang tidak parah. Ade, kan? Teman-teman, lihat itu. Kalian lihat itu. Lipstik Diana mulai bocor dan dia membuangnya. Dan ada lagi yang jatuh. Aku melihat itu. Grushia, apa maksudmu? Intinya, kami ini wanita dan kami siap melakukan apapun. Demi digantikan. Susia. Apa, Patrick? Aku tahu kau siap untuk apapun. Iya, Patrick. Untuk apapun. Jadi pergilah dan ambilkan aku lipstik. Susia, aku tidak mau masuk ke tong sampah. Harus mau. Intinya, pria tidak bisa dipercaya dengan urusan ini. Kita lakukan saja sendiri. Jangan beritahu siapapun. Jangan sampai ada yang lihat. Mereka akan menertawakan kita. Intinya, kita ikuti saja rencana. Ayo, Grushia. Apa pengumumannya hari ini? Kira-kira apa yang tertulis di sini, ya? Hmm, fokus pada hari ini. Hmm, apa yang terjadi pada Grushia? Sejak kapan dia membaca pengumuman? Hmm, entahlah. Astaga. Kawan-kawan, aku tidak berhasil. Kalian tidak lihat bagaimana mereka memandangku. Grushia, apa maumu? Tempat sampah terlihat jelas. Akan kulakukan sekarang. Wah, aku lupa. Aku harus mengambil surat dari sekolah musik. Tapi di mana lipstick dan eyeshadow itu? Aku tidak melihatnya. Teman-teman, kenapa Marushia menendang tempat sampahnya? Dia ingin membaliknya. Entahlah, Diana. Marushia, jangan menendang tempat sampah begitu. Nanti kami taruh kepalamu di sana. Dan kumpulkan sampahnya sendiri. Kenapa kalian berteriak? Aku hanya ingin membuang keluar sampahnya. Maaf, aku juga tidak berhasil. Dengar, pemotretannya tinggal 5 menit lagi, teman-teman. Aku sudah siap. Aku sudah siap dengan pemotretan. Perhatikan, kawan-kawan, dan pelajari cara menyelamatkan diri. Oh, ya ampun. Perutku sakit sekali. Semoga dia bisa, semoga dia bisa, semoga dia bisa. Semoga dia bisa. Kawan-kawan, ayo kemari. Ada apa? Ini aku berhasil. Cepat, ayo masuk. Kalian lihat itu, Suza sedang sakit perut. Dia hanya perlu mengurangi makanan seperti keripik kepiting. Diana, kau juga sering makan keripik kepiting. Smiley, sudah seminggu ini aku sedang diet. Aku bisa rasakan itu. Kostya, berikan bolanya. Aku berlatih seolah akan difoto. Tangkaplah. Kostya, apakah ini keren? Dima, apa yang kau lakukan? Kau terlihat seperti anak baru. Kita ini profesional. Bagaimana kalau dengan ini? Kau sama sekali tidak mengerti ya. Buat foto yang keren. Posa apa itu? Wah, wah. Berdirilah seperti pemain futbol sungguhan. Kalau begitu, aku akan berdiri dengan tangan. Iya, Dima. Pemotretan memang bukan kalianmu. Tapi kita tetap keren di buku tahunan. Kostya, kita bahkan mungkin akan jadi sampulnya. Kawan-kawan, kalian bisa apa tanpa aku? Iya, Suza. Kau penyelamat kami. Yang penting tidak ada yang tahu di mana kita dapatkan lipstik. Marusha, mereka tidak akan tahu. Kita olesi bibir kita agar terlihat menonjol dan seksi. Iya, ayo cepat. Ini sudah aku pakai. Suza, cepat. Atau kita tidak akan punya waktu untuk make up. Iya, Suza. Bibirmu itu kecil. Tapi kau oleskan semua lipstiknya. Dan Suza akan temukan jalan keluar dalam segala sesuatu. Sekarang Grusha akan keluar dan menjadi cantik. Marusha akan menjadi paling cerah di buku tahunan. Begini, setelah pemotretan hari ini, kita pergi ke rumah Smiley saja. Jangan nenekku tinggal di sebelah. Nenekmu tidak akan lihat ataupun tahu apapun. Smiley, tenanglah. Teman-teman, pelatih menelpon. Angkatlah. Iya, halo pelatih. Tapi sekarang ini kami akan ada pemotretan. Apa maksudmu tidak bisa? Kau bilang besok. Oh iya, baiklah pelatih. Intinya pelatih bertanya kenapa kita tidak latihan. Aku bilang kita ada pemotretan. Dia bilang tidak ada pemotretan hari ini. Fotografernya baru datang besok. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Kita bersiap. Iya, ini dia bilang begitu. Oke, Yana, tidak apa-apa. Besok kita akan menata rambut lebih bagus lagi. Kau akan ingat dan aku akan luruskan rambutku. Kita akan jadi yang paling cantik. Apa maksudmu tidak akan ada pemotretan? Maksudku, apa besok harus bersiap lagi mengenakan make up kita? Jadi, apa fotografernya sudah datang? Kami sudah siap untuk pemotretan. Aku juga sudah siap. Lebih baik tidak memakai make up. Susah, itu bukan warnamu. Ruz ya, kau sudah membuatku takut. Kalian tunggu apa lagi? Ayo kita berfoto. Di mana mereka akan berfoto? Mana lokasinya? Ya, aku juga pakai sedikit blush. Yana, lihat para gadis yang keluar dari toilet. Kalian pakai make up untuk pemotretan ya? Tapi pemotretannya tidak jadi. Fotografernya ada di sekolah lain sekarang. Yana, sepertinya itu lipstick yang bocor yang sudah kau buah. Astaga, apa kalian mengambil lipstick dari tempat sampah lalu kalian memakainya? Apa? Fotografernya memotret di sekolah lain. Mana fotografernya? Apa aku jadi sia-sia mengenakan lipstick di bibirku? Sepertinya begitu. Tidak, kawan-kawan. Tidak usah cemas. Kita bisa foto untuk kalian sekali. Niko foto dengan bola? Dengan helm. Foto dengan helm ya. Iya, aku tahu kesalahan. Ulangi. Satu, dua, tiga. Kostya, kau mau foto? Hai semuanya Teman-teman, kenapa berdandan seperti itu aneh sekali? Iya, dandanan kalian biasa saja Hari ini kan ada pemotretan untuk buku sekolah tahunan Harusnya kalian berdandan yang bagus, jangan seperti itu Halo para gadis, apa kalian mau berfoto dengan kami saat kalian tua nanti, kalian tahu siapa? Salah, kau akan selalu jadi temanku dimana Jika takdir memisahkan kita Teman-teman, apa kalian lihat, Diana telah membuang lipsticknya? Susah Apa, Patrick? Aku tahu kalau kau selalu siap Oh, jadi kau tahu ya, sebenarnya kau itu harusnya... Oh, aduh, apa? Patrick Jangan sampai ada yang melihat, mereka akan, akan, akan Hei teman-teman, kalian lihat, sekarang Suza sedang sakit perut Dia hanya perlu untuk mengurangi makan keripik kepiting Diana, kau juga sering makan keripik, kenapa? Salah, keripik kepiting Tidak!